Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV R. Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Kejari Kepahyang mengajak masyarakat, khususnya generasi milenial, bijak dalam menggunakan sosial medial. Ajakan itu dilakukan sebagai salah satu ajibentuk jika salah menggunakan media sosial berujung di penjara. Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan terus menggelar program Jaksa Masuk Sekolah. Kali ini sekolah yang disasar adalah Madrasa Aliyah Negeri Bengkulu Selatan. Berbagai materi disampaikan diantaranya tentang penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Henry Hanapi meminta kelompok milenial, khususnya siswa Madrasa Aliyah Negeri Bengkulu Selatan, untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Upaya itu dilakukan agar tidak terjerat hukum sehingga berurusan dengan aparat penegak hukum. Frilaku bermedia sosial sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Masyarakat diminta untuk mengunggah konten positif di media sosial, berkomentar yang santun dan tidak menebar informasi hoax dan ujaran kebencian. Kita mengindikasi dan mengajak semua pihak untuk dapat menggunakan metode secara di Jaksana, sehingga tidak menimbulkan perkerugian bagi orang lain. Kesalahan penggunaan metode itu tidak hanya berdampak kepada sosial, tapi tidak berdampak hukum karena dapat dikenakan Undang-Undang IPI. Selain penyuluhan terkait media sosial, program Jaksa Masuk Sekolah juga memberikan penyuluhan hukum lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan memberi motivasi bagi siswa. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Abdian Utama melaporkan.